Hai pernya potongan ya Hai pernya potongan ya hai 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 oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to beta channel sampai lagi bersama Berta hari ini kita bersama si jupri nggak cuman sirat ini juga dia mau banget di treatment ya hari ini Jumat kita bawa dia nih untuk di treatment kita mau ngecek-gecek bagian-bagian yang ada yang bocor-bocornya nih di bagian ini ya paking-paking mesinnya karena tadi pagi kita cek olinya itu dulu bener-bener kering guys jadi kita mau pasin dulu nih mobilnya kondisinya seperti apa saat ini Hai udah ambil nomor antrian di nomor lima dan nanti kurang lebih sekitar sengaja mobilnya mau dicek nih ada perbaikan apa dan kenapa-kenapanya sama si jupri nih guys Hai sekarang waktunya pengecekan nih kita cek cek dulu ya guys selamat menikmati sekarang mau dicek dulu bagian kolongnya untuk bagian ini ya ada rembes nih disini kalau kata masnya di bagian sil no kenkasnya itu udah ada rembes basah banget ya emang mesti diganti kita mau sekalian pas ganti metik tongkar metik pernya potongan apa enggak kenapa pernya potongan ya tapi kemarin saya waktu pas nyuci aman sih aman ya udah diikat nah udah diikat ya takut lepas takut lepas kacau nih air aja banyak nih pusing arem kanan kena lagi daripada oblat daripada paret-paret bawah sudah gesekan semua sampai kenalkot-kenalkot ini lip-nya juga daripada karet-karet kacau kacau nah ini karena banyak yang remes-rembes kita udah cek semua di seal indikasinya di seal knock and ask sama di seal untuk filter oli ya sementara kita mau tambah olinya aja dulu nih udah kering banget kata-kata yeah selamat menikmati nah ini nih salah satu treatment dan perawatan penawaran yang ditawarkan oleh shop and drive adalah gratis ganti eh gratis tambah oli eh air aki untuk ditambahin gratis kemarin kita waktu pas ganti aki disarankan untuk per sebulan sekali untuk dicek kering banget kan itu ya kacau nih untung kemarin waktu pas kesini tuh dikasih tahu treatmentnya kalau aki basah seperti apa jadi kita baru tahu dan buat temen-temen yang nonton video ini aki basah itu wajib banget di treatment sebulan sekali dicek air aki-nya jangan sampai ada yang kering karena nih bahaya nih biar-biar aki-nya juga bagus sehat kita tambahin dulu apinya tuh selamat menikmati oke guys, alhamdulillah kita sudah selesai pengecekannya kita sudah ganti tidak ganti sih ya, tambah tambah oli sama kita tambah air aki dan itu kita sudah lakukan ternyata pas di cek itu ada rembesan ya, ada rembesan di seal noken as dan seal bagian filter oli ya jadi nanti kita mau pas dengan filter oli kita mau beliin sealnya juga supaya olinya gak bocor lah ini jadi buat teman-teman yang menonton video ini sekali lagi, jangan lupa di like, komen, share, subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian oke guys, jadi segitu aja ulasan tentang bagaimana proses cara penggantian penambahan sih penambahan oli yang disebabkan oleh rembesan-rembesan yang ada di seal noken as bagian atas dan bagian bawah itu ada di seal filter oli dan project ini masih panjang nanti kita mau cek lagi semuanya terutama kita mau cek di bagian maticnya ya, karena yang beta rasa ini kampasnya sudah mulai habis karena ada sendetan-sendetan ketika kita gas becek ya nah nanti buat teman-teman yang penasaran pengen tau seperti apa progressnya next untuk si projectnya ini si jukri seperti apa simak next videonya dan selesai sudah kita tadi untuk penambahan air aki juga ya air aki juga sudah kita tambah sekali lagi terima kasih terima kasih telah menonton video ini kita undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye